Sepatu hak tinggi, boneka, dan patung Bunda Maria adalah beberapa dari banyak pendapat hati yang dipamerkan di Museum Putus Hubungan di Amsterdam 15 November lalu. Koleksi ini telah dianugerahi gelar sebagai museum paling inovatif di Eropa, dan kini diadakan di gereja paling tua di kota itu. Olinka Vistika dan Drazen Gurbisik mencetuskan ide tentang museum ini setelah mereka sendiri gagal melanjutkan hubungan romantis mereka. Idenya datang dari pengalaman pribadi. Kami dulunya berhubungan, dan selama dalam proses berpisah kami mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan barang-barang kami. Dan muncullah ide ini, bukankah bagus jika ada sebuah tempat untuk menyimpan barangnya, menyimpan memorinya, dan membuat sebuah koleksi emosional yang universal. Proyek ini telah berkembang menjadi proyek berjalan dengan koleksi yang terus bertambah. Mereka yang berkunjung ke museum merasa terdorong untuk menyumbang benda-benda patah hati mereka. Vistika menyoroti pentingnya kisah di balik setiap benda. Di Amsterdam ada patung Bunda Maria dari plastik, yang adalah kenang-kenangan dari sebuah kisah yang sangat lucu. Tentang pengkhianatan, tapi lucu. Ada sepatu hak tinggi dari daerah lampu merah. Di Kloasia, kami mendapat lengan prostetik. Jadi ada berbagai macam barang, tetapi yang paling penting adalah kisah di baliknya. Mereka bisa puitis, sedih, humoris, dan beberapa dapat membuat Anda menangis. Walaupun telah memiliki koleksi permanen di Kroasia, museum akan tetap melanjutkan perjalanannya keliling dunia, mengumpulkan benda-benda baru di setiap daerah. Pameran museum putus hubungan ini akan dibuka di Amsterdam hingga bulan Maret 2014.